Masa orang, kalau dia lakukan karena kekurangan dia, maka tidak bisa dipersalahkan. Kalau dilihat, memang dia tetap membayangkan kesedihannya. Jadi memang sedih bahwa harus terjadi perceraian. Namun untuk membuka cincinnya, sebagai salah seorang seorang British kan biasa itu. Karena mereka biasa mengekspos apa yang perasaannya mengekspos, oh terjadi perceraian selepaskan cincin saya. Sekarang tinggal sampai seberapa jauh dia memperlihatkan itu. Karena pada seorang selebritis, itu memperlihatkan untuk akhirnya mendapatkan suatu nilai dari netizen, itu kan perlu kan. Dia perlu mempertahankan popularitas dirinya. Mungkin dia sedih terhadap perbuatannya ya kalau dilihat. Tapi dia tidak memperlihatkan dalam hubungan dengan kasih sayangnya. Tapi memperlihatkan dalam hubungannya dengan suatu kesedihan yang terjadi dengan perpisahannya. Ya, sebetulnya bukan penyesalan, tapi lebih suatu kesedihan. Ya, namanya biasa berkumpul untuk waktu yang lama, kemudian tiba-tiba berkisah, kan ada suatu perasaan yang berbeda. Dia mengatakan itu anak dari ibunya, jadi dia juga ingin, itu anak dia juga kan. Jadi, ingin memperlihatkan bahwa ini anak saya, anak dari ibu, yang juga akan saya upayakan sebaik-baiknya. Mungkin nantinya ikut mengasuh, ikut mencari penghasilan, untuk ikut memberikan nafkah pada anaknya. Untuk tanggung jawab itu soal lain ya. Karena tanggung jawab itu tergantung sampai seberapa jauh dia bisa mendapatkan suatu pekerjaan. Dan sekarang mencari pekerjaan dengan penghasilan cukup, itu tidak terlalu mudah. Apakah itu berhasil? Sekarang orang tua Darian ya, biasanya memang dengan mertua itu seringkali mertua mau ikut campur kan. Jadi, kalau mertua ikut campur, dan hanya selera mertua yang ingin dia, ya ingin supaya itu dipenuhi, maka seringkali terjadi suatu percacokan. Tapi seharusnya sebagai mertua, justru mencerahsikan antara anaknya dan suaminya, bukan sebaliknya. Atau anak dengan istri, tapi itu kan perlu sekali untuk justru dibuat pendekatan. Bukan keinginan kita, kita mantu harus mengikuti. Ada dampak lagi itu, gumpang-gumpang terseorang. Kalau ibunya betul melakukan, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, akhirnya ketahuan. Bagi dia jelas merupakan sesuatu yang memalukan juga bagi dirinya. Tapi, apakah itu betul? Atau itu hanya tuduhan? Tuduhan barangkali dia hanya melihat, terus dianggap mengambil. Itu yang kita tidak tahu, kan? Itu juga ada, dia menikmati 5-500 tahun. Jadi, dia tidak tahu bahwa itu dapat dari siapa, atau dia dapat dari 6-6 tahun. Jadi, bagaimana melihat itu? Dia merasa terpojok dengan dia tidak perlu. Jadi, kalau tidak tahu itu? Sekarang maksala pekerjaan itu sesuatu yang lain tersendiri, ya. Jadi, biasanya sampai saat ini, seorang pria itu mengharapkan tetap bisa mencari nafkah yang cukup. Tetap mengharapkan bahwa dia akan bisa memberikan sandang pangan pada anaknya, pada istrinya juga. Bahwa ini tidak terjadi, itu salah satu yang juga menyebabkan stres bagi dirinya dan istrinya. Jadi, kalau menyebarkan fakta, kita tidak bisa menilai secara lebih detail karena ini selebritis. Selebritis itu seringkali lebih terbuka. Jadi, jangan disamakan dengan manusia pada umumnya. Pada orang pada umumnya, masalah perceraian itu akhirnya ditutup. Tapi pada selebritis kan, dari dulu terbuka. Masalah belum mau cerai saja, sudah mau mengetarakan. Kalau dilihatkan perbedaan antara mereka, kelihatannya cukup banyak. Sehingga tidak ada harmonisasi antara keduanya. Kalau sudah begitu, maka perceraiannya yang akan terjadi. Tapi di sini, jadi bukan siapa yang salah ya. Tapi ketidakcocokan antara keduanya. Jadi, biasanya peran orang tua untuk memperkeruh atau memperbaiki. Dalam hal ini, orang tua memperkeruh. Maka terjadilah perceraian secara lebih cepat. Dan orang tua atau mertua kan kita bayangkan seringkali terbawa masalah penghasilan suami. Sekarang kita harus lihat dari segi ibunya itu keinginannya apa. Jika keinginannya, oh mantu saya harus seorang yang punya penghasilan yang besar. Maka otomatis dia mengharapkan bisa nanti untuk mencari yang lain. Kalau dianggap, oh itu hanya ikut, ya ikut hidup lah. Jelas, cukup sering dianggap, cukup mengecewakan. Masa, waktu, secara mental, beradaptasi, dan bisa berada di dalam kandungan itu. Minta lagi, itu tidak tergantung. Ada yang mungkin? Sebetulnya keduanya tergantung. Siapa tahu perceraian ini ikut diprovokasi dengan adanya pihak ketiga. Itu kan tidak terekspos ya. Tapi mungkin ada, mungkin juga tidak. Kalau tidak mendapatkan kepuasan lahir dan batin, itu kan sesuatu yang relatif. Jadi tergantung pada perorangan. Si A menganggap ini cukup kepuasan lahir batinnya. Si B menganggap itu kurang. Kan itu adanya ketidaksesuaian. Tapi kita kan tidak bisa mempersalahkan. Masa orang, kalau dia lakukan karena kekurangan dia, maka tidak bisa dipersalahkan. Kecuali kalau itu dilakukan dengan sengaja. Misalnya karena ada orang ketiga, maka tidak diberikan nafkah lahir batin. Tapi kalau itu karena sesuatu yang sifatnya fisik. Fisik baik dari pria, yang mungkin tidak bisa memberikan nafkah lahir batin yang cukup, dari istri yang membutuhkan kelebihan. Itu akhirnya tidak cocok. Bukan siapa yang salah. Bodi siming itu apakah, kenapa dulu terjadi sampai pernikahan? Jadi pada saat pernikahan, mereka akan cinta. Kalau tidak, tidak akan terjadi pernikahan. Tapi setelah itu baru terjadi hal-hal yang saling melihat dari segi kekurangannya. Jadi kalau dalam pernikahan, kita bisa melihat dari segi kelebihannya dan mentolerir kekurangannya. Atau justru kekurangan ditonjolkan. Mungkin penonjolan kekurangan itu juga berkembang dengan berjalannya waktu. Misalnya, karena kekecewaan setelah pernikahan, maka kekurangan itu akan lebih dilihat secara nyata. Mungkin ekonomi ikut berperan ya. Kita tidak tahu karena itu yang biasa terjadi. Karena apalagi kalau orang tua ikut campur. Orang tua juga pada umumnya memikirkan supaya anak itu ya anaknya jangan mendapatkan uang yang cukuplah dari seorang yang berpenghasilan tinggi. Itu kan pada umumnya. Apakah ini juga terjadi? Mungkin saja bisa terjadi juga. Sekarang kita lihat apakah mereka sebelumnya mengasuh anak dengan baik atau mereka berkelahi karena perbedaan pendapat. Kalau misalnya mereka seringkali berkelahi kemudian mendekati anaknya perkelahi itu kan membutuhkan suatu emosi yang diredakan. Kalau emosi itu belum meredah akhirnya mendekati anaknya dan anaknya akhirnya ikut mendapatkan suasana kemarahannya. Maka otomatis itu membuat suatu negatif terhadap perasaan anak. Tapi kalau misalnya oh ini berkelahi bapak dan ibu kita selesaikan perkelahiannya tapi ke anak kita kurangi sebanyak mungkin. Dan tidak menghasil anak untuk berkelahi dengan ibunya atau dengan bapaknya. kalau yang diperlihatkan oleh selaminya itu sebenarnya hanya memperlihatkan bahwa ini ada kejadian yang menyedihkan. dan dari kata-katanya sangat ingin untuk tetap memberikan nafkah yang cukup pada anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!